Dan sudah untuk mengetahui pantauan arus balik di Pelabuhan Bakahni Lampung, sudah ada rekan kami, Rusdi Maulana. Rusdi, bagaimana pantauan arus balik pagi ini di sana? Ya, Jati dan Silvi, sampai pagi ini masih belum ada peningkatan arus kendaraan yang mengingasikan adanya arus balik dari Pelabuhan Bakahni Lampung menuju ke Pelabuhan Merak Banten. Seperti pada pagi ini tidak terdapat antrian yang bisa Anda perhatikan jika biasanya di tempat ini adalah antrian kendaraan yang akan masuk ke dalam kapal feri. Namun pagi ini sepi dan jika ada antrian pun sangat cepat terurai karena memang disesuaikan dengan jam keberangkatan kapal yang memiliki interval 1 jam sekali keberangkatan dari Pelabuhan Bakahni Lampung. Bahkan dari data di tanggal 5 Mei 2020 malam tadi ini menunjukkan adanya penurunan jumlah penumpang. Jika dibandingkan dengan tanggal 4 ini ada sebanyak 15.044 kendaraan dan 68.917 penumpang serta sebanyak 34 unit dan 121 trip dari Pelabuhan Bakahni. Namun di tanggal 5 malam kemarin ini menurun di angka 14.836 kendaraan dan 62.794 penumpang. Nah memang jika diperhatikan jam-jam tertentu memang Pelabuhan Bakahni ini ramai dengan kendaraan dan juga penumpang seperti pada sore sampai dengan malam hari. Nah ini bisa menjadi informasi yang penting bagi Anda yang akan melakukan perjalanan dan penyebarangan melalui Pelabuhan Bakahni agar menghindari jam-jam ramai tersebut. Terutama di prediksi arus balik ini akan terjadi pada hari ini, tempatnya pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei 2020. Nah lalu apa antisipasi yang akan dilakukan oleh Pelabuhan Bakahni jika nanti ada kebaratan lalu lintas di Pelabuhan Bakahni? Bagi para penumpang yang akan menyeberang. Yang pertama adalah jika dermaga ekspres atau eksekutif yang ada di belakang saya ini penuh, nantinya akan dialihkan para penumpangnya menuju ke dermaga reguler. Tentunya dengan skema pengembalian dana atau refund seperti harga tiket dermaga atau penyeberangan reguler. Kemudian yang kedua adalah dengan mengoptimalkan 7 dermaga yang ada di Pelabuhan Bakahni untuk mengangkut penumpang dan juga kendaraan dari Lampung menuju ke Merak, Banten. Kemudian yang ketiga adalah jika nantinya ada kemacetan dari gerbang tol Pelabuhan Bakahni sampai dengan tol ataupun ke jalur lintas Sumatera, nantinya para penumpang ini akan dialihkan menuju ke pelabuhan terdekat seperti Pelabuhan Panjang dan juga Pelabuhan Bandar Bakahni yang ada di Bandar Lampung. Sebagai alternatif jika nantinya di bandar, di Pelabuhan Bakahni ini penuh oleh para penumpang. Kemudian yang terakhir adalah ada inbawan bagi para penumpang untuk selalu memperhatikan tiket yang Anda beli. Anda diwajibkan untuk membeli melalui aplikasi Verisi, baik itu bisa melalui agen ataupun melalui aplikasi yang Anda miliki di handphone Anda. Dan diperhatikan juga jam-jam keberangkatan yang Anda pilih. Anda bisa memilih seperti pada pagi hari ini atau pada malam hari di mana tidak terdapat banyak sekali kendaraan yang melakukan perjalanan dan Anda bisa dengan lancar melakukan perjalanan balik dari kampung halaman. Sementara demikian kembali ke Jati Dharma dan Sylvia di studio. Ruzi Maulana dari Bakahni Lampung, terima kasih informasi Anda.